Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab nomor 27 Yaitu babun tatawungu qiyami ramadhana minal imani Yaitu bab menjelaskan bahwa qiyamul layl di bulan ramadhan termasuk bagian daripada iman Seperti yang kita sering ulang-ulang bahwa iman Bukhari merupakan salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah Yang punya pendapat bahwa iman itu bercabang-cabang Ada yang mengatakan cabang iman itu 60 lebih Ada yang mengatakan cabang iman itu 70 lebih Nah salah satu cabangnya adalah beribadah sunat pada malam bulan ramadhan Adalah menghidupkan malam bulan ramadhan Kalau dalam konteks Indonesia khususnya konteks di daerah saya itu Kalau malam bulan ramadhan yang ibadah-ibadah yang di luar bulan ramadhan gak ada Itu yang pertama ada sholat tarawih misalnya Sholat tarawih setelah sholat isa kemudian sholat tarawih Nah nanti setelah sholat tarawih dilanjutkan dengan tadarus ayat Al-Quran Tadarus Al-Quran setiap malam satu dus Nah nanti biasanya pada 10 terakhir itu ada sebagian teman-teman yang melakukan Giamulail atau iktikaf di dalam masjid Itu tiga Lalu yang keempat itu ada istilah buka bersama ala kadarnya di masjid itu ya buka bersama Nah lalu yang kelima itu adalah istilah pengajian ramadhan oleh anak-anak Nah itu istilahnya minimal ada 5 ibadah di masjid kita yang biasanya di luar bulan ramadhan itu gak ada Nah apa tadi yang pertama sholat tarawih Yang kedua tadarus Al-Quran Yang ketiga iktikaf di masjid Kita biasa menyebutnya Giamulail itu Lalu yang keempat itu buka bersama Lalu yang kelima itu pengajian anak-anak dengan membawa buku-buku ramadhan Nah itu biasanya gak ada kalau di luar bulan ramadhan Nah perbuatan-perbuatan seperti itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu Ibadah-ibadah seperti itu Insya Allah merupakan bagian dari Merupakan ibadah-ibadah yang menunjukkan Bahwa seseorang itu beri beriman Ya ngapain mau sholat tarawih capek-capek Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 11, ada yang 23 Ngapain kalau gak beriman Kira-ibadah itu kan capek-capek Dia mau melaksanakannya karena dia beri Ada orang iktikaf tengah malam sampai subuh misalnya Ngapain dia ngantuk-ngantuk capek-capek Kalau tidak karena i, karena iman Dengan kata lain Salah satu cara untuk menyempurnakan keimanan kita adalah Dengan melaksanakan Giamulail Atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan Nah untuk mendukung pendapatnya tersebut Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini kebetulan dikasih nomor 37 Yang bunyinya Karena iman dan karena ikhtisab mengharapkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni Salah satu fadilah atau keutamaan Giamulail di malam bulan Ramadan adalah Membuat dosa-dosa kita diampuni Jadi disini ada tiga perbuatan yang menjadi satu kesatuan Yang pertama Giam, taruhlah beribadah atau Giamulail Yang kedua Iman Yang ketiga Ihtisab Nah tiga hal ini harus bersatu Yang pertama beribadah di bulan Ramadan Khususnya Giamulail di malam hari Yang kedua karena Iman Yang ketiga karena Ihtisab Mencari pahala Nah kalau tiga hal ini terpenuhi Maka pahalanya adalah Nah kalau tiga perkara ini tidak terpenuhi Misalnya Ada seseorang Giamulail beribadah di waktu malam Tetapi dia motivasinya bukan iman Ada orang munafik Iktikaf di masjid waktu malam bulan Ramadan Nah tentu dia tidak berpahalahu Atau ada anak kecil misalnya Anak kecil kan motivasinya kadang Karena kalau pas di masjid banyak makanan Dia ikut tarawe Karena di masjid banyak temen-temennya Misalnya dia senang bermain dengan temennya ikut tarawe Itu kan motivasinya beda Maka tidak masuk kategori Mangkoma Romadona Imanan Wahdi Saban Tetapi masuk kategori yang lain Nah Jadi kesimpulannya bahwa Menghidupkan Malam bulan Ramadan khususnya Tentu termasuk siangnya Dengan ibadah-ibadah Mohon maaf Itu merupakan bagian dari iman Oleh karena itu Ketika kita ingin menyempurnakan keimanan kita Maka salah satu caranya adalah Dengan menghidupkan malam bulan Ramadan Tentu dengan berpuasa juga Jangan sampai tidak puasa Tapi menghidupkan malam bulan Ramadan Kurang komplit rasanya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!